Ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen. Dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun Anud India, Saibaba. Itu yang minta langsung oposisi, lawan dari presiden. Tau nggak lawan sebuah itu apa? 2011. Tiba-tiba waktu saya doa, Tuhan bicara mas saya. Daud, ada apa Tuhan? Sudah waktunya kamu pulang ke rumah bapak. Mati. Shalom, sahabat John Pregador. Senang sekali bisa bertemu kembali dengan sahabat di channel ini. Terima kasih sahabat sudah mendukung channel ini sampai hari ini. Saya berdoa kepada Tuhan, kiranya Tuhan lah yang membalas dan memberkati kita semua. Sesaat lagi kita akan dilayani oleh hambanya, Evangelist Daud Tony yang pasti akan memberkati kita. Mari siapkan hati kita untuk siap diberkati dan dibekali. Setelah yang satu ini, Tuhan memberkati. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ada seorang mantan dukun yang seorang sekarang jadi Kristen. Saya tidak mengejalaikan Kristen dalam hal ini, tapi ada seorang mantan dukun yang kemudian bertaubat, kemudian masuk Kristen. Dan di sana dia kemudian berkata bahwa saya pernah membunuh dukun Anu di India, Sai Baba. Kemudian saya pernah datang ke sorga, ke neraka, dan sebagainya. Boong banget! Dan ada ratusan ribu orang yang percaya dengan itu. Jadi kalau misalkan kualitas agamawan hanya dilihat dengan saya mengklaim seperti itu dan kemudian banyak orang yang mempercayainya, maka yang jadi masalah sebenarnya bukan dukunnya, bukan agamawannya, bukan siapanya, tapi masyarakat kita yang sakit. Pernah enggak Pak Daud menghadapi tingkat tinggi? Pernah. Suatu kali, tahun 2011, tepatnya bulan Januari. Waktu itu saya dipanggil sama Jendral. Daud, ada urusan penting, kamu dipanggil kecikias. Saya temanin kamu. Saya datang. Saya datang, langsung kecikias. Saya lihat. Wah, ada santet ini. Santet tingkat tinggi. Kiriman India. Wah, impor punya nih lah. Wah, santet tingkat tinggi. Langsung Ibu ketemu saya. Daud, saya panggil kamu, pasti kamu tahu. Penyantetnya ini Ibu. Bener, penyantetnya namanya ini. Tokoh sakti India. Kamu bisa menghadapi Indah. Ilmunya sama dengan saya sebelum bertobat. Baik kekuatan batin, maupun ilmu mistik, ilmu santetnya, ilmu dalamnya. Saya lihat, alirannya sama, kekuatannya sama, kesaktiannya sama. Imbang. Saya belum pernah menghadapi lawan seimbang. Dalam hati saya. Mungkin ini saya, kalau pertarungan ini. Kalau dia yang mati, atau saya yang mati. Kalau kalah. Tidak ada yang bisa lolos dua-duanya hidup. Ngerti, teman-teman. Saya ngomong, Ibu. Karena ini lawan yang berat. Seumur hidup saya. Saya belum pernah menghadapi lawan yang setara dan seimbang. Tapi. Kalau ini tugas. Untuk keamanan negara. Saya akan lakukan. Karena saya tahu. Dan tidak boleh membantah. Saya laksanakan tugas ini. Tapi sebelum saya laksanakan tugas ini. Kalau saya gugur. Aku minta satu hal. Apa? Tolong anak-anak saya. Dikuliahkan. Sampai selesai. Kenapa? Dalam hati saya. Aku ragu juga untuk hidup. Kenapa? Lawan yang seimbang. Bisa dua-duanya mati. Atau salah satu yang mati. Saya belum pernah menghadapi. Seseorang yang punya kemampuan spiritual. Kemampuan batin. Kemampuan segi. Semuanya. Sama adalah. Saya tahu. Tokoh ini dianggap dewa. Iya. Dan saya minta anak-anak saya. Dikuliahkan sampai selesai. Sehingga saya jalankan tugas ini. Dengan tenang. Baik. Langsung jenderal ngomong. Saya pelihara keluarga kamu. Selesaikan tugas kamu. Untuk keamanan negara. Ya udah. Itu yang minta langsung oposisi. Lawan dari presiden. Saya. Berapa lama kamu bisa selesaikan ini? Tiga bulan. Tiga bulan. Kalau dia yang mati atau saya yang mati. Atau dia yang hidup saya yang mati. Itu aja. Jawabannya. Untuk pertarungan yang berat ini. Saya cari di luar rumah. Jangan di rumah saya. Rumah orang. Saya dikasih oposisi di Jakarta. Langsung. Ular-ular berdatangan. Pakai seruling itu. Saya doa. Dalam nama Yesus. Ularnya kabur. Setelah itu ada trisula. Tiga gini. Lempar. Ada dewa. Ini ular. Dominum Yesus. Trisulanya kena sini saya. Sampai saya semper waktu itu. Saya doa terus. Saya dikirim. Dewa bertangan banyak. Keluar. Kaca-kaca hancur lebur. Untung bukan rumah saya. Waktu itu saya doa. Dalam nama Yesus. Des. Lawan mati. Kalau lawan mati saya tahu. Terasa. Des. Putus nyawa. Selesai tugas. General. Siap. Tolong dicek di India. Target selesai. Mati. Beres. Tek. Saya dipanggil. Tahu tidak lawan saya waktu itu apa. 2011. Saya babak. Selesai. Selesai. Target selesai. Setelah itu. General ngomong. Dukun besar aja mati. Aplai dukun-dukun kecil. Sahabat John Pregado. Itulah tadi kesaksian Evangelist Dautoni. Tentang peperangan rohani dengan Saibaba. Saat itu. Presiden dikirimi santet ilmu hitam. Ke rumah kepresidenan. Sehingga presiden memanggil pengamanan presiden. Khususnya di bidang magic ilmu hitam. Yaitu Evangelist Dautoni. Dan kepresidenan memberikan tugas kepada hambanya Evangelist Dautoni untuk melakukan peperangan secara rohani dengan tokoh dari India tersebut. Peperangan rohani berlangsung selama tiga bulan dan akhirnya peperangan itu dimenangkan oleh kuasa Tuhan Yesus. Sehingga Saibaba harus menelan pil pahit atau senjata makan Tuhan. Dari kesaksian ini. Menurut sahabat John Pregado. Apakah Evangelist Dautoni sedang membuat cerita atau berdongek? Saya kira kesaksian ini benar-benar dialami oleh beliau. Bagaimana kuasa darah Yesus itu sangat berkuasa melawan apapun. Sekalipun tokoh itu adalah tokoh tingkat dewa yang dianggap dewa. Tetapi kalau sudah berlawan dengan kuasa darah Yesus. Maka yang pasti akan menang adalah kuasa darah Yesus. Saya juga percaya kesaksian yang disampaikan oleh Evangelist Dautoni. Terlihat bagaimana dia menceritakan dengan gamblang. Dan di berbagai-bagai tempat dia menceritakan dengan lukas tanpa terbata-bata. Jadi apabila Anda tidak percaya akan kesaksian yang disampaikan oleh Evangelist Dautoni. Tidak perlu banyak komentar dan banyak kritik. Abaikan saja lakukan pekerjaan Anda. Yang kami percaya bahwa kuasa darah Yesus sangat berkuasa melawan tokoh-tokoh apapun yang dianggap dewa di dunia ini. Tidak ada bisa melawan kuasa darah Yesus. Kuasa itulah yang digunakan oleh Evangelist Dautoni untuk melawan tokoh dari India tersebut. Terima kasih kiranya hal ini bermanfaat dan berguna. Sehingga kita mengerti kuasa darah Yesus itu luar biasa. Gunakanlah kuasa itu dimanapun kita berada. Taklukkan Iblis dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih sahabat John Pregador sudah mendengarkan kotbah, ceramah, diskusi bersama Evangelist Dautoni. Saya yakin dan percaya kita pasti diberkati. Apabila sahabat John Pregador diberkati, marilah kita dengan murah hati share video ini agar sahabat kita yang lain juga diberkati. Sahabat John Pregador, apapun yang akan terjadi, tetap peganglah firman Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan mencari alternatif yang lain. Tetapi serahkanlah kekhawatirmu hanya kepada Tuhan. Karena firman Tuhan mengatakan, Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan tentang janji Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan mengadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berpegang pada janji Tuhan. Karena janji Tuhan, iya dan amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih buat hari ini. Semoga kami diberkati melalui kotbah cerama diskusi dari hambamu event list Jauh Tony. Berkatilah hambamu ini. Berkati pelayanan keluarga bisnis usaha yang dikelola. Berkati juga kru yang melayani. Juga berkati pendengar setia John Pregador. Demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.